assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda yang ada di rumah selamat datang di channel youtube dapur bunda anak-anak oke bunda hari ini dapur bunda anak-anak akan membuat video resep dan cara memasak nasi ketan pulut atau nasi pulut atau nasi ketan kuning untuk tutorialnya Bunda yuk ikuti dapur bunda anak-anak masa kalau kami orang Minang bilang Bunda ya pulut kuning namanya bahan-bahan yang bunda sediakan satu bungkus bubuk kunyit atau bisa diganti dengan kunyit biasa satu sendok garam ketiga lembar daun pandan dua gelas santan kental dan satu kilo setengah pulut ketannya yang telah direndam selama tiga jam ya Bunda dari proses pemakamannya memasaknya biar lebih cepat Oke Bunda pertama kita masak dulu pulutnya ya Bunda Oke Bunda kita masak pulutnya selama 20 menit ya Bunda atau separuh matang ya Bunda Oke Bunda setelah kita masak pulutnya selama 20 menit ini aslinya Bunda tapi itu sementara kita paruh dulu untuk pengolesan santannya santannya kita kasih dulu ya Bunda garam kita masukkan garam satu sendok dan kita masukkan bubuk kunyit kita aduk-aduk dulu ya Bunda biar lebih cantik kuningnya setelah tercampur rata semuanya kita aduk bubuk tadi Bunda kunyit dan garam-garam tadi kita aduk setelah itu baru kita masukkan ke dalam nasi bulutnya tadi yang telah dimasak kita masuk kira-kira ya Bunda agak sedikit kita aduk-aduk dulu biar merata ya Bunda merata warna kuningnya dan merata santannya ya Bunda kita paruh kita aduk-aduk jangan lupa ya Bunda sambil tonton sampai selesai jangan lupa like comment dan subscribe channel channel YouTube dapur Bunda anak-anak biar channel YouTube dapur Bunda anak-anak lebih berkembang ya Bunda kita aduk sampai rata ya Bunda sampai rata habis itu baru ini kan ya Bunda biar merata kena santannya kalau santannya Bunda bisa lebih dan bisa kurang ya Bunda tergantung kelembab kelembaban bulutnya kita masak tadi jadi kita lakukan sampai semua bulutnya tersiram sama tetap tercampur sama santan dan kunyit tadi ya Bunda oke Bunda kita kukus dulu ya Bunda selama 20 menit ya Bunda puluh kuningnya ya Bunda yang telah dikasih santan garam dan kunyit tadi ya Bunda oke Bunda ini hasilannya ya Bunda nasi kuning ala dapur Bunda anak-anak bisa untuk nasi tumpeng Bunda atau nasi ayam singgang kalau kami orang Minang bilang nasi ayam singgang ini ya Bunda nasi tumpeng ala dapur Bunda anak-anak nasi kuning ala dapur Bunda anak-anak masih ada semua kawasan yang mampu lembaga aku awar apari yang Terima kasih.